Intro Selain perbatasan laut di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Indonesia dan Malaysia juga memiliki perbatasan darat. Intro Saat ini, 350 pasukan dari Kesatuan Yunif Batalion Infantri 521 Dada Hayuda, 65 berawijaya, ditugaskan untuk menjaga perbatasan darat di Kabupaten Nunukan. Dan untuk pengawasan patok perbatasan kedua negara, TNI Rutin melakukan patroli. Patok itu yang nanti kita lihat, kita cek apakah mengalami kerusakan, apakah mengalami kehancuran, sehingga itu sebagai pertanggung jawaban untuk kita laporkan kepada pimpinan bahwa kondisi patok itu atau patas negara itu masih bisa dilihat ataupun diketahui keberadaannya. Apabila itu ada masalah, kita laporkan bahwa patok itu tidak ditemukan. Minggu, 2 Agustus 2015, Satgas Pengamanan Perbatasan bersiap melakukan patroli dalam rangka pengecekan patok perbatasan. Kita nanti bergerak dari pos kita, pos Aji Kuning, menggunakan kendaraan menuju desa Sungai Limau. Di situ kita akan berhenti, nanti melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jalan kaki, kurang lebih jaraknya 600 meter. Nanti selama gerakan, untuk gerakan paling depan peratuan adian, nanti bergerak paling depan sebagai pro-speed. Untuk yang kedua, peratuan ulip. Nanti peratuan ulip bergerak di belakang peratuan adian sebagai pro-speed. Target patroli hari ini adalah menuju patok 6, yang terletak di desa Say Limau, Sebatik Tengah. Sebelum kita menuju ke patok, tadi kita alasanakan kegiatan urinasi meyakinkan bahwa kedudukan patok itu berada pada koordinat yang ditentukan. Setelah menemukan patok 6, anggota TNI kemudian melakukan pengecekan posisi patok berdasarkan titik koordinatnya. Setelah kita yakinkan itu patok batas yang kita cari, patok antara RI dan Malaysia, kemudian patok itu kita dokumentasikan. Kita dokumentasikan, kita foto lewat empat penjuru, dari utara, selatan, dan lainnya. Sehingga kita akan mendapatkan hasil patok yang sebenarnya, kondisi awal, kondisinya miring, miring sekitar 80 derajat. Sehingga itu yang kita laporkan dalam berita acara. Kemudian dalam kegiatan patolipatok ini juga, kita adakan pergantian bendera merah putih. Nanti setelah kita bersihkan, kita akan melaksanakan foto bersama, bersama anggota yang melaksanakan patolipatok. Sebagai dokumentasi bahwa anggota tersebut sudah sampai di patok yang dia cari di Ruju, tugas pokok kita adalah mengalamankan wilayah perbatasan. Jadi kenapa patok ini harus kita cek? Karena kedudukan patok ini harus sesuai dengan posisinya yang ada. Tas seperti ini. Selain menjaga perbatasan, anggota TNI dari Yonif 521, Dadahayuda Kodam 5 Brawijaya, diperbantukan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di Sekolah Tapal Batas, Sebatik Tengah. Anak-anak ini belajar di kolong rumah warga desa Seilimau, Sebatik Tengah. 29 anak merupakan warga Indonesia yang tinggal di negara Malaysia. Sedangkan sisanya adalah warga Sebatik yang tinggal di perbatasan. Pengaruh budaya Malaysia pada anak-anak ini begitu kuat. Hal inilah yang mendasari keinginan petugas Pamtas Aji Kuning untuk dapat membina anak-anak Indonesia agar bisa menjaga dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!